Keluarga Besar Adi Yaksa Dharma Karini mengunjungi korban kekerasan seksual. Keluarga Besar Ikatan Adi Yaksa Dharma Karini Kejaksaan Tinggi Maluku dipimpin ketuanya Nurmawati Pane, Jumat 20 Oktober siang melakukan kunjungan ke rumah sakit Dr. Haulusi Ambon untuk melihat langsung kondisi bocah JP, korban kejahatan seksual yang diduga dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Saat di jenguk Nurmawati dan rombongan, korban yang masih di bawah umur terlihat masih trauma. Meski didampingi oleh tantenya dan beberapa anggota poluan, namun bocah JP terlihat takut dan menangis. Menurut tante korban, saat ini ia masih sangat trauma akibat kejadian yang dialami. Keluarga meminta aparat kepolisian memproses kasus ini, serta meminta aparat penegak hukum menjatuhkan sanksi seberat-beratnya kepada pelaku, karena apa yang dilakukan merupakan kejahatan yang sangat sadis dan tidak berperih kemanusiaan. Nurmawati Pane dalam kunjungannya kepada keluarga menyampaikan rasa prihatin yang mendalam terhadap kasus yang menimpa bunga. Kunjungan tersebut dalam rangka silaturami sekaligus ingin melihat kondisi korban dan memberikan dukungan moral. Seperti diketahui, JP bocah berusia 8 tahun ini diperkosa dan dibuang pelaku tepat di depan Bank BCA Cabang Mardika. Korban pertama kali ditemukan Petrus Latuputi, salah seorang petugas kebersihan kota Ambon, selasa 17 Oktober sekitar pukul 5.00 dalam kondisi lemas serta alat vital korban mengeluarkan banyak darah. Petrus kemudian meminta bantuan salah seorang supir angkot Muhammad Nur Sanghaji dan seorang pedagang bernama Windy Kastanya yang saat itu berada di lokasi kejadian untuk membawa korban ke rumah sakit guna mendapat perawatan medis. Kasus pemerkosaan ini juga mendapat perhatian anggota Komisi B yang juga ketua fraksi NASDEM DPRD Maluku, yaitu Abdullah Marah Sabesi. Ia secara tegas meminta aparat kepolisian memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku pedofil tersebut. Berdasarkan hasil pengembangan kasus oleh pihak kepolisian, diduga pelaku pemerkosaan adalah ayah kandung korban. Saat ini pelaku telah diamankan oleh pihak Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease untuk menjalani proses hukum atas perbuatannya. Kasus persetubuhan anak di bawah umur dan pemerkosaan disangkakan dengan Pasal 81 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Pasal 28 Ayat 1 KUH pidana dan Pasal 285 KUH pidana.